Usianya genap 25 tahun, intip ekspresi Bela Bonita dapat kado bernilai ratusan juta dari Denny Cagnan. Istri penyanyi Denny Cagnan, Bela Bonita, genap berusia 25 tahun, Minggu 17 Desember 2023. Punya suami artis dan musisi terkenal, Bela Bonita dapat kado spesial dari pelantun lagu Widodari itu. Denny Cagnan juga nampaknya secara khusus menyiapkan kejutan ulang tahun untuk sang istri. Momen kejutan ulang tahun Bela Bonita dibagikan Denny Cagnan melalui sebuah postingan video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, at Denny underscore Cagnan. Dalam video yang diunggah, Bela Bonita tampak kaget ketika mendapat kejutan dari Denny Cagnan dan beberapa orang lainnya. Melihat ekspresi Bela Bonita yang kaget karena diberi kejutan ulang tahun, Denny Cagnan pun tertawa gembira. Penyanyi sekaligus pencipta lagu pop Jawa itu lantas memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada sang istri. Beberapa orang lain yang turut hadir memberikan kejutan kepada Bela Bonita itu pun terlihat membawa buket bunga dan balon serta kue ulang tahun untuk istri Denny Cagnan tersebut. Usai Bela Bonita meniup lilin pada kue ulang tahun, Denny Cagnan lantas memberikan kado istimewa untuk sang istri. Pria 30 tahun itu memberikan hadiah ulang tahun berupa mobil HRV Sen Kaki kepada Bela Bonita. Diketahui mobil pemberian Denny Cagnan kepada Bela Bonita itu bernilai ratusan juta rupiah. Hadiah mobil Denny Cagnan kepada istrinya itu juga tampak dihias dengan pita berwarna merah. Di depan mobil mewah itu, Denny Cagnan tampak mencium kening sang istri. Keduanya pun lalu berpelukan mesra. Pasangan suami istri yang menikah pada 18 Agustus 2023 itu juga berfoto di samping mobil bernilai ratusan juta tersebut. Dalam keterangan unggahan, Denny Cagnan kembali memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada sang istri. Ia juga menuliskan harapan agar kado ulang tahun yang diberikan olehnya dapat bermanfaat untuk Bela Bonita. Tak lupa, Denny Cagnan juga menuliskan doa supaya sang istri diberikan kesehatan dan panjang umur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.